udah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta selamat siang ya ini bapak polisi-polisi 2 ini kita praktek langsung ya kita punya asam lampung punya ingin sehat kita lihat ini harusnya hangat mungkin gak apa-apa kita siapkan ya ini sebetulnya minuman saya nanti kita puasa ini degaunan semua tapi ya takut mangkuk semuanya harusnya ini cuma jadi 2 gelas nah caranya ini pokoknya ini mendidih hangat jadi obat apapun mes nah gitu 9 ini nanti saya minum yang kedua saya sampaikan ini kita kasih air mendidih kita buat sama istri nanti kita lihat ya satu ini garam Himalaya oh garam tubuh butuh 4 makanya asam lampung kebanyakan asam tidak ada asinnya ini asinnya garam Himalaya ada garam terbaik di dunia dimana jual garam Himalaya disini beli segini Rp50 cuma saya dengar garam Himalaya iya banyak daram Himalaya ini menetralkan darah tinggi darah rendah nah yang kedua jeruk nipis tubuh kita perlu yang namanya asam perlulah jeruk nipis ya nanti kita lihat videonya biar jelas sebanyak yang nonton dapat pahala ubat ya ya ini sukar sudah berbatin terang biar kebiasaan saya terang wajah bersih Kalau banyak ginianya ibu-ibu perih Atau sudah kebiasaan dari kala ini Ngerokok perih memang Ngerokok itu Itu baru kita kasih yang namanya Sampai nanti kalau baru pipis Baru merasakan owe Nah setelah pipis jangan makan apa-apa Ini samban di makan ya kalau bisa, bidaranya, ada daun bidaranya, tidak sembarangan, biasanya orang tidak kena sihir-sihir ini, judah 147 penyakit bidaranya, panen sendiri, ini ada bidaranya masih 7, agak ikutin dia. Lalu gula langsung turun, lalu gula, langsung turun, kiri-kirinya itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mereka bikin selamat dunia akhira. Banyak doanya. Kalau manggil lalu ya, dewanya apa? Sangyangwiti ya. Sangyangwiti ampuni dosa keempat orang tuanya. Minta ampun empat orang tuanya sampai. Sama nih ya, kan empat punya istri kan? Punya istri apa belum? Enggak. Dua orang tuanya sampai? Dua orang tuanya sampai? Mertua. Itu luar biasa sampai. Halo desa, bidikan Allah ampuni dosa keempat orang tua. Orang tua ambam saya sendiri dan istri ambam. Empat. Itu kunci rejeki. Kunci sehat ada. Kenapa? Agama apapun, kita mendoakan orang tua hidup maupun sudah meninggal. Luar biasa itu. Yang di sana, yang di surga orang tua-tua kita. Mendoakan kita. Merti ma? Ya. Faham? Mau minum apa? Minta ampun. Diampuni empat orang tua. Udah luar biasa itu. Baru yang kedua. Doanya sampai meminta keampunan. Yang diampuni dosa ampun. Yang banyak. Kan banyak dosa itu sama ya? Ya kan? Mengakui dosanya sendiri. Baru jadikan minuman ini. Minuman yang terluka. Penyembuh. Semua penyakit pada diri anda. Yang telah itu minta rejeki. Itu empat berdoa. Setiap hari saya minum berdoa. Biasanya. Orang itu berdoa itu. Pas olah. Pas sembahyangan. Minum opat halimu seperti itu. Pakai nomor satu. Sampai yang mau apa-apa. Jangan lupa empat orang tua anda. Itu saja. Sudah paham? Sekarang sampai yang minum. Rasanya sembilan daun. Gimana? Berdoa. Harus habis? Harus kalian? Nah itu. Daunnya teman harus masuk. Awangnya sembuh asam lambung. Nah. Minumnya jangan tanggung-tanggung. Kalau minum sesuatu. Nah ini bapak. Polisi-polisi. Lagi minum sehat. Bagus yang ini. Bagus ya. Bagus ya. Bagus ya. Sampai ya. Sampai ya. Kak Ajari. Kalau mau makan minimal segini. Minimal. Tapi udah kenyang dulu anak? Ya supaya melindungi jantung dan ginjal. Jantung dan ginjal. Jantung dan ginjal. Dilindungi. Tiga puluh menit lagi. Makan. Aman sampai ya. Biasanya makanan itu yang membuat penyakit. Gula, tepung, minyak. Sampai kalau ingin saya makan. Puasaw dalam panjang. Sofiak hari. Kalau ingin saya makan pagi. sore. Seperti saya tadi jam 9. Saya makan masih kuning tadi. Nanti jam 5. Terakhir jam 9. Jam 9. Terakhir sudah teh. Jam 5. Saya baru makan. Tapi diawali dengan minum dulu. Nah ini obat dari segala obat yang minum tadi. Makanya semen kalau kenal lama saya akan mengenal. Di sekiling rumahku ada tanaman apa ya. Bisa diambil. Itu malah murni. Itu obat itu. Yang penting. Bukan. Seperotan. Bisa sudah. Ini 15 meter dari rumah saya. Saya sendiri itu tiga tahun yang lalu. Memang khusus untuk pengobatan lumpuh, setruk, kanker. Saya ambilkan dari sana. Karena di malangan daerah Pegunung. Pilih itu. Apa itu? Pilih itu. Nah seperti ini. Kalau sampai ini. Lagi pusing. Asam lampu. Jangan minum obat dokter. Buat puasa 8 jam. Tapi buka dan sahurnya itu loh. Seperti ini saman ya. Saman minum ini sekarang ya. Lalu kurma. Harus ada kurma atau ketera. Lalu sampai puasa 8 jam dihitung. Jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 9 zaman minum ini semua penyakit hilang. Makanya dibuatlah sampai itu jam. Berangkat jam berapa mas? Dari rumah. Setengah 8. Nah setengah 8. Buatlah jam 8. Jam 8 sampai minum. Makan. Akhirnya dengan minum. Setengah 8 zaman minum 1 liter. Atau 1 gelas ini. Lalu saman puasa loh. Jam 8. Jam 8 jam 3 ya berarti ya. Jam 3 sampai minum lagi. Mantap. Buatlah. 8 jam itu perut bunyi. Nah tak ajarin saman ya. Perut bunyi. Sampan seumpama jam 8. Mulai terakhir ya ma. Sampai jam 12. Jam 1 perutnya bunyi. Keret. Tanda lapar. Nah bersyukur sama jam yang midi. Asam lambungnya sampai dimakan oleh sel-sel yang masih hidup. Selnya kan lapar itu. Selnya lapar. Dimakanlah penyakit-penyakit itu termasuk asam lambung. Penentunya jam 3 itu. Karena sana kan jam 8. Penentunya jam 3. Awali dengan minum 1 liter. Ini. 800 ini. 1. 800. Oh ini segini ini. 2 liter kebagi. 2. 2. Pokoknya saman setiap hari. Balik tidak. Buah saudara panjang. Karena tubuh kita itu cuma. Pagi makan. Suri makan. Sudah cukup. Sudah cukup. Jangan 3 kali. Rusak tubuh kita. Asam lambung itu 3 kali. Asam urat. Asam urat. 3 kali. Berarti keinginan kita yang mau makan itu ya. Harus dikendalikan. Harus dikendalikan semuanya. Kadang makan kan. Bukan. Pokoknya sampe yang berangkat jam 7. Akhiri dengan minum. Lalu kuasa. Atau untuk menghargai. Sampai yang jam 12 itu. Karena undangan. Minum modok. Minum. Minum aja. Pokoknya buat perut itu bunyi Perut bunyi penyakit Sampai sebagian Sel Nah untuk membentuk sel-sel yang baru Sel baru loh Karena kan sel mati itu penyakit Dimakan tadi waktu bunyi perutnya Nah jam 3 itu Sampai yang harus membentuk sel-sel yang baru Sel-sel yang baru itu ditandai dengan apa Mata cerah Wajah benci Itu mencerminkan isi perut kita Jam 3 Sampai minum Lalu saman makan tepela ini Baru nasi Setiap hari Sama gitu Tidak punya penyakit Dan ya saman kaget loh Saya itu pesan Senin kemis Bagus saman ya Bagus sih Sampai nentikan Sampai merasakan sampai menghentikan itu Langsung drastis Langsung gemuk Sampai ya Kan tidak seperti ini waktu ke sini Tidak berapa satu bulan ya Wah lebih Sampai ya Tidak usah sungkan sampai Kalau tentang besar Lalu saya mentah kasih lagi Ini Mereka sering ngundang sama mobil Sering ngundang sama mobil Mudah kan Sama kalau bodang Ada orang tua yang berhenti Sudah berhenti Malat pakaian polisi bisa di Youtube Jadi terkenal Jadi Orang tua seberang Dosai saman langir Sampai ketika itu Dihapus Agama apapun itu Belum lagi Diseberangkan Kasih uang itu Berdoa sendiri itu Kasih sepuluh ribu Nenek-nenek pakek itu Berdoa Baik sekali orang mas Sampai rejenginya banyak Rejenginya banyak Apalagi sama setelah Berdoa sendiri Jadi kan aku naik tangkat Cepat Kabulkan yang ini Salah satu Salah satu Yang kedua Ada batu Ada kayu Di tengah jalan Berhenti Jadi Dinaik polisi Sekarang kepala terkenal Oh Kok baik Kita berpulisi Ambil Karena kan Membahayakan orang banyak Apalagi pak polisi Lagi memocet Sampai ketang Pahlanya luar biasa itu Makanya Pahala guru saya gini Apa pak ajinya Pak Menurut pak ajinya sendiri Pahala ibadah ke masjid Puasa romadhon Karena kalau tidak Sholat Tidak romadhon Apa Yang pahalanya Setingkat lebih tinggi Sering menolong orang Seperti gini nih saya Sampai manut Nah Pahala saya melipat Satu Panjang bumi Dua Disantai Tiga Mempang Di Melipat Tiga Mempang Kembali Yang kedua Rejeki selalu Ada saja Nah Seperti itu Sekilas tentang Kesehatan Dua Tentang Ilmu Sodaqo Ilmu Sodaqo Ilmu yang bermanfaat Nebra Saya cari naik Kemalang Naik Fortuner Tidak pernah ada Tauran 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 Selamat Tauran 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 sudah tidak boleh apa-apa. Ginjainya bermasalah sudah tidak boleh apa-apa. Makanya harus dijaga jantung dahi. Yalah, itu ya kan? Sampai jangan kemuk-kemuk itu. Kunci perut tidak boleh melebihi puting susu. Pasti ada penyakitnya. Contoh, perutnya sudah melebihi puting susu. Makanya punya asam lambut. Dengan apa supaya perut tidak banyak minum air hangat sebanyak-banyaknya. Apalagi mau lari minum air hangat. Penyembuhan dengan olahraga. Gitu ya, Mas? Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kunci utama sudah saya kasih 40% sehat mau minum matang. Mau kepura, mau dijadikan obat. Jangan lupa 4 orang tuanya didoai. Nah, itu ya, Mas? Ada yang ditanyakan? Semoga cukup. Terima kasih nih. Kasih ilmunya, Pak Adi. Iya. Pokoknya jangan lupa. Biasanya tentang kesuaihan. Cuma tentang kesuaihan. Buronan sampai yang tidak tertangkap-tangkap ilmu sodako. Suci tugasih kariburonan ilmu ini, Pak Adi. Menolong itu, Pak Adi. Saya ajak kemarin orang Banyuwangi itu. Pak Adi gimana? Saya Natal main judi, sawah dijual, sapi-sapi dijual. Gimana Pak Adi? Beliau blok 7. Bukan untuk saya. Saya doai. Kasihkan anak yatim. Sudah dia taubat. Jarak jauh lah itu. Jangan lupa kalau di tetangganya ada anak yatim. Kunci utama ada di situ. Yang umur di bawah 15. Jangan lihat agamanya, Islam, Hindu. Jangan lihat. Itu kunci. Kasih apapun kesulitan, kasih dia. Apalagi kalau sama masih lengkap ibunya. Masih ada ibunya itu kunci itu semua. Di Tuhan kita, di dunia adalah ibu. Ibu, ibu baru Bapak. Gimana orang tuanya sama cari? Alhamdulillah. Gimana emang? Ibunya enggak? Oh Alhamdulillah. Kesulitan dinas ke ibunya. Kita doa restu. Kita doa kasih uang. Saya sekarang membati orang kanker. Itu nangis. Saya meninggal karena kanker. Saya belum pengobatan. Ibu, ibu. Itu, baik. Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Masih panjang. Menampaknya. Jenjangi. Iya, si, Pak. Mohon maaf ya pak Sangat Sudah